Intro Geretan Madura TV diduga ada penghutan liar atau punggi pada masa pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2018 oleh Institut Agama Islam Negeri YIN Madura kepada mahasiswa barunya, puluhan mahasiswa pun menggelar aksi demo di depan kantor rektorat YIN Madura Bahkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa pasca reformasi atau gempar ini melakukan bakar ban dan membawa poster bertuliskan kecaman diantaranya tertulis Basmi Pungli hingga Hashtag 2019 Ganti Rekor Mereka pun menuntut pimpinan kampus untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai adanya dugaan pulih kepada mahasiswa baru tahun 2018 ini Koordinator aksi Seiful Petuah mengatakan pihaknya sangat kecewa karena adanya dugaan pulih tersebut sebesar Rp20.000 kepada 2.276 mahasiswa baru dengan alasan menebus buku pedoman dan kaos Menurutnya, hal ini jelas melanggar Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Ada pungli karena ada beberapa bukti diantara Dalton, Dalton dan pemimpinan dan pendamping sehingga dengan itu kita buat, sehingga dengan itu kita punya bukti yang buat Sementara Wakil Rektor 3, Mohd Hasan menjelaskan bahwa dari pihak kampus atau kepanitian tidak pernah menginstruksikan pungutan kepada mahasiswa baru Namun pihaknya akan segera melakukan proses pemanggilan kepada pihak terkait untuk mengklarifikasi terkait persoalan tersebut Sesungguhnya setiap hari di siang, jam istirah itu panitia ada mengadakan evaluasi Dan di tingkat kepanitiaan itu karena langsung dikomendani oleh teman-teman bagian lapangan dan teman-teman itu memang tidak ada Jadi ini terungkapnya setelah 2 hari dapat laporan bahwa ada mahasiswa baru yang dipungut oleh pendamping 20 ribu Dalam aksi itu, mahasiswa tidak hanya menyoroti adanya indikasi pungli kepada mahasiswa baru namun mereka juga menyoroti transparansi anggaran termasuk laporan keuangan mahasiswa baru tahun 2017-2018 Dari Pemekasan Abraham, Madura TV, melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan